Intro Hunian eksklusif di Jakarta Barat dengan view danau Emangnya ada ya? Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vino Saputra Your Trusted Property Agent Hari ini aku lagi ada di Citra Garden M6 Tepatnya di Citra Lake Villa yang sangat eksklusif ini ya teman-teman Karena rumahnya tuh premium, view-nya langsung ke danau Dan hanya ada 28 unit saja Jadi eksklusif ya teman-teman Dan yang biasanya pengembang ini kan bilang kalau view danau Tapi rumahnya gak semua view danau Khusus di Citra Lake Villa ini Semua rumah dapet view danau yang cakep banget nih teman-teman Jadi pemandangannya tuh adem Lingkungannya asri yang pasti super nyaman ya teman-teman Juga kawasannya yang pasti sudah ada sekolahan Sudah ada rumah sakit Sampai dengan tempat-tempat kuliner yang enak-enak Untuk aksesnya sendiri ada 3 pintu akses tol ya teman-teman Ada exit palbenda, rawa bokor dan juga dan mogot Jadi strategis ya Dan ini rumahnya juga desainnya bagus banget nih teman-teman Fasadnya aja itu udah modern tropis Ada aksen kayu dan juga batu alam Nah pintu kaca jendelanya juga bukaannya besar-besar Terus sudah pakai low-iglas nih Jadi suhu rumah kalian tetap adem dan terlindungi dari sinar UV Keren banget ya Dan disini kalian bisa lihat rumahnya sendiri Ini 4 lantai ya teman-teman Karena di belakang aku ini di bawahnya itu ada basement Jadi basement ini itu adalah area service dan juga garasi Garasinya muat 2 mobil Terus area servisnya itu ada dapur kotor Kamar tidur ART, kamar mandi ART Dan juga area storage room ya teman-teman Plus menariknya disini itu ada lift nih teman-teman Jadi buat teman-teman yang punya orang tua yang kesulitan naik tangga Karena pintu masuknya ini ada tangga sedikit naik ke atas nih teman-teman Jadi bisa langsung akses aja ke garasi Karena disitu sudah disediakan lift Keren banget ya Nah ini tadi aku bilang Pintu masuk utamanya itu ada tangga naik ke atas itu Yang memperkuat kesan megah dan mewah rumahnya pastinya Nah sekarang kita langsung masuk aja yuk Untuk lihat layout dalamnya Hai aku sudah di dalam rumahnya Dan begitu masuk langsung disambut di area foyer Yang ada pohon bonsainya ini cantik banget nih teman-teman Plus langsung berasa ceiling rumahnya yang tinggi banget Kalau menurut aku ini sekitar 4 meter ada kali nih Jadi berasa lega ya teman-teman Dan disini di area foyer Di sampingnya itu ada pintu Ini kemana? Ini ke kamar mandi teman-teman Jadi kalau kalian dari luar mau bersih-bersih Bisa langsung masuk kamar mandi Dan kamar mandinya juga connecting dengan kamar yang ada di lantai satu ini Nanti aku kasih unjuk Kemudian maju sedikit ini adalah area living room nih teman-teman Living roomnya luas banget Yang pasti ini desain show unitnya mewah ya Karena banyak sekali aksen warna gold juga nih Jadi kesannya wow gitu ya teman-teman Dan ini pencahayaannya bagus banget Karena ada jendela besar Yang pasti cahaya alami tetap dapat masuk ke rumah kalian Terus disini ACnya khusus yang ruang tamu dan area dining ini Ruang utama kalian sudah split duck loh teman-teman Jadi sudah nyambung semua Tinggal dinyalain tinggal pakai aja Dan disini dari living room Langsung kelihatan ada area dining roomnya nih teman-teman Jadi kayak open concept gitu ya teman-teman Langsung plong ke belakang ada dining room Ini juga simple tapi mewah ya Desain dining roomnya Terus disini juga disampingnya sudah ada area pantry yang bisa kalian desain Nah aku suka banget sih desain di show unit ini Karena kesannya apa ya Simple tapi tetap dapat mewahnya Nah kalau dibikinin meja bar gini lucu juga ya pastinya ya Dan ini juga dibikinnya simple tapi gak terlalu berlebihan Nah ini muat juga kalian bisa taruh kulkas disini Tinggal disesuaiin aja desain yang kalian suka pastinya Terus dibelakang aku sudah ada lift Yang tadi aku sebut tuh di area basement Jadi kalau dari basement naiknya tuh bisa kesini Keren banget ya Terus disini juga ada belakang Taman belakang ya teman-teman Nah kalau di show unit ini dibikin kayak batu-batuan gitu Tapi nantinya kalian dapat taman Jadi ada open areanya juga di dalam rumah Jadi kalau kalian butuh sirkulasi udara Dibuka aja itu udah adem banget udaranya Dan disini disamping sana di ujung itu ada tangga yang menuju ke area service tadi Yang pertama-tama aku sebut waktu di area basement Jadi area service naiknya tuh dari taman belakang sini Kalau kalian butuh privacy tinggal ditutup di kunci aja Rumah kalian pasti lebih dapet nyaman dan privacy Jadi ART kalian gak mundar-mandir di ruang utama pastinya Nah udah gitu disini di area dining room Sampingnya itu ada satu kamar tidur nih teman-teman Kamarnya ini bisa buat kamar tamu Atau kamar orang tua kalian yang tinggal bareng juga bisa Nah ini ukurannya cocok banget nih Apalagi ini desainnya menarik ya Itu ada kayak burung-burung gitu Udah gitu ada list-list emasnya Lebih terkesan mewah seperti di hotel ya teman-teman Dan disini ada jendela yang view-nya ke taman belakang tadi Jadi ada tangga yang menuju ke bawah ke area service ya teman-teman Terus disini juga ada kamar mandi nih Jadi ada ensuite bathroom yang tadi connecting ke kamar mandi yang di area foyer Jadi kayak gini nih teman-teman Dia kayak pintu geser gitu Nah ini udah ada area showernya Ada sink dan juga toiletnya Sanitary-nya semua by Toto Jadi udah bagus banget ya teman-teman Yang pasti rumah ini juga sudah compatible dengan smart home Ada panic button, smart door lock Udah bagus banget yang pasti smart home nih Nah sekarang kita menuju ke lantai 2 Posisi tangganya itu berada di samping area living room Di ujung sana Jadi gak blocking ya teman-teman Gak nge-blocking ruangan kalian Which is itu bagus menurut aku Jadi gak kelihatan Nah kalau kalian mau naik ke atas Langsung dari tangga itu Ikutin aku yuk Wah di lantai 2 ini Ternyata khusus untuk master bedroom loh teman-teman Jadi satu lantai itu full untuk kamar utamanya Ini pasti lega banget nih Dari masuk pintu aja sudah ada area walking space Ini bisa jadi living room kecil juga ya teman-teman Buat keluarga ngumpul-ngumpul Yang pasti disini dapet pencahayaan dari belakang nih teman-teman Jadi di depan aku ini ada jendela Itu view-nya ke taman belakang kalian tadi Jadi tetap dapet sirkulasi dan pencahayaan yang bagus Kemudian dari sini itu langsung ada ruangan kamar tidur yang nyaman banget nih teman-teman Ini sih kayak apa ya Kayak di hotel sih berasa banget sih teman-teman Layoutnya itu bener-bener luas Terus yang pasti kalau kamar sebesar ini Kalian pasti akan lebih nyaman dan betah di rumah ya teman-teman Nah ini ukurannya juga tempat tidurnya king size bed Jadi cukup luas ya teman-teman Dan di ujung sana ada panic button Jadi safety-nya tuh udah bagus banget disini Fitur-fitur rumahnya juga udah canggih ya teman-teman Terus disini kalian bisa taruh TV Dan di belakang aku ini Inilah view yang sangat bagus banget Dan ada balkon juga Nah disini tuh dari kamar tidur utama kalian Kalian bisa langsung lihat view ke danau ya teman-teman Yang pasti kalau tiap pagi bangun dengan sinar matahari Yang alami terus view danau seperti ini Pasti kalian akan nyaman banget Yang pasti gak berasa tinggal di kota deh Seperti berasa di villa-villa gitu ya kan Nah dari sini tuh masih ada area walking closet juga nih teman-teman Jadi sebelah kiri aku ini masuk Disini tuh langsung ada area walking closet Dan disini tuh kalau di show unit ada double sink nih Jadi kalau kalian bisa cuci tangan disini Sikat gigi disini Langsung dua jadi gak rebutan Bagus banget ya Dan ini walking closetnya juga luas banget nih Jadi ini ruangannya kalian bisa tata desain Atau mau contek seperti yang di show unit Karena di show unitnya bagus banget nih Aku suka banget nih Mewah tapi simple ya teman-teman Dan yang menariknya ini kamar mandinya nih Pintunya dia pakai pintu geser Jadi gak makan tempat Ya teman-teman Dan disini pas masuk Wow Keren banget loh teman-teman Tuh toiletnya aja langsung ngebuka sendiri loh teman-teman Canggih kan Kemudian disini ada area shower sendiri juga Terus di bagian showernya di atas juga dapet skylight tuh teman-teman Jadi dapet pencahayaan alami juga nih kamar mandinya Dan yang menarik ini adalah bathtubnya pastinya nih Viewnya itu ke danau Jadi kebayang gak sih kalau kalian mandi berendem Tapi mandangin view danau yang sebagus itu Adem banget ya pastinya Nah kacanya tinggal kalian Ganti aja pakai kaca film Atau mau pakai tirai Nah itu terserah kalian Pasti ini kamar mandinya sih mewah banget Nyaman banget Aku suka banget karena luas Dan fitur-fiturnya seperti Ini toiletnya yang bisa kebuka sendiri Itu canggih ya teman-teman Nah sambil naik ke lantai 3 Area tangganya juga terang loh teman-teman Karena udah dapet jendela tadi di bagian bawah Terus ini aku sudah sampai nih di lantai 3 Dan disini itu ada 2 kamar tidur anak Lengkap dengan ensuite bathroom Dan disini di area lantai 3 Masih ada space ya teman-teman Yang bisa kalian jadikan living room Khusus untuk keluarga Atau kalau buat anak-anak Ruang bermainnya bisa nih Apalagi kalau buat anak remaja Jadi kalau mereka mau kumpul-kumpul sama teman Ada space sendiri di depan kamar mereka Seru banget ya Nah disini Di samping tangga juga sudah ada Kayak tempat pajangan Ini kalian bisa tata sesuai dengan selera Pastinya Dan disampingnya langsung ada pintu Menuju kamar anak pertama Nah kamar anak pertamanya juga cukup luas nih Kalau di show unit sudah ada queen size bed Seperti ini Dan ini desainnya warna-warna pastel Iju-iju gitu ya Plus ada pinki-pinkinya sedikit Ini harmonis sekali warnanya Terus aku suka banget Karena disini jendelanya juga full window Dengan view ke danau pastinya Seru banget nih buat anak-anak Jadi tetap kamarnya dapet view masing-masing ya Dan disebelah sana itu Ada area untuk taruh wardrobe Dan juga langsung menuju ke end suite bathroomnya Nah disini ada kamar mandi sendiri juga Sudah lengkap Dapet pencahayaan kamar mandinya Jadi gak lembab ya teman-teman Ada area shower, toilet Sampai juga tempat wastafelnya Nah ini desainnya aku suka banget nih Cocok buat anak perempuan Tapi warnanya tuh simple Gak terlalu norak Dan lembut banget Aku suka nih warna-warna kayak gini Nah selanjutnya kita keluar lagi Di samping area living room itu Ada satu kamar tidur lagi nih teman-teman Ukurannya lebih luas dari yang tadi Nah kalau disini Nuansa warnanya lebih ke cowok ya Biru-biru gitu ya teman-teman Nah ini juga kalau menurut aku Bagus banget karena dia dapet view juga ke danau Dan di area depan sana tuh jendela Ada area skydeck Keren banget ya Jadi kalau kumpul-kumpul sama temen Mau di indoor, outdoor Dapet view Pastinya nyaman sekali Dan disini juga ada meja belajar Dan area untuk area wardrobe-nya juga Dan sudah lengkap juga Ada end suite bathroom Nah ukurannya yang ini lebih luas sedikit Jadi nanti bisa disesuaikan Anak yang mana nih yang mau tidur di area yang lebih luas Yang pasti sudah ada kamar mandi masing-masing Jadi nge-rebutan ya teman-teman Nah yang menarik Yang paling aku suka di lantai 3 ini Pastinya area skydeck nih Selain bisa diakses dari kamar ini Dari jendela dibuka Ini tuh dari living room depan tadi Ada satu pintunya juga nih teman-teman Jadi di samping kamar tidur nih Ada satu pintu kaca Yang langsung menuju ke area skydeck Itulah kenapa Walaupun kita di lantai 3 ini terang banget Jendelanya ada disana Di skydeck juga dapet cahaya matahari Nah yang pasti di rumah ini semuanya terang Dapet cahaya alami Karena dia pake low-iglas juga Jadinya gak panas ya teman-teman Suhunya lebih adem Nah sekarang kita ke depan yuk Lihat seperti apa pemandangan dari skydeck Wah pemandangannya keren banget ya teman-teman Yang pasti adem Dan ini tuh aku pernah baca ya Dari master Feng Shui yang namanya Kenny Ho Itu pernah bilang Kalau rumah yang menghadap ke air Seperti kolam, danau Itu memiliki nilai value yang lebih bagus Kenapa? Karena mendatangkan energi chi yang baik Supaya lebih sejahtera dan lebih sehat Untuk penghuninya Keren banget ya Dari segi desain, layout Fitur-fiturnya semua canggih Ada solar panel, solar water heater Smart home, CCTV Sampai ke lift Pokoknya udah lengkap Cocok banget buat Sultan-sultan Jakarta Barat nih Starting price-nya hanya di 11 miliaran aja Untuk detailnya Kalian bisa langsung hubungi nomor Yang ada di description box di bawah Langsung aja hubungi Biar gak kehabisan Karena hanya ada 28 unit pastinya Terima kasih sudah menonton Saya Fina Saputra Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di proyek berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.